Wah, mantap! Halo teman-teman, datang lagi channel Santi di channel Hari ini tau gak aku berada dimana? Suami aku tuh ceritanya teman-teman, dia pengen punya rumah seperti yang di belakang aku Rumahnya itu motif lama teman-teman, bukan rumah apartemen ya Dia pengen punya rumah yang berdiri di tanah sendiri gitu Bukan ya kayak ruku atau apartemen lah gitu Jadi kita nanti mau masuk ke dalam melihat-lihat seperti apa rumah yang disuka sama suami aku Yuk kita masuk ya Di depannya ini teman-teman, sebelum masuk ya Depannya ini udah ada pohon teman-teman Ada teman-teman satu bilang sama aku disini Seperti apa sih pohon andaliman? Nih, ini pohon andaliman Dia banyak duri-duri tajam disini Ini andaliman teman-teman Itu yang dipegang suami aku barusan itu anggur Disini bisa nanam-tanam teman-teman Ini dua lahan ini ya Ini orang yang rumah ini punya Sekarang kita masuk ke dalam rumah ya Ayo kita lihat di dalamnya Ini dia nanam siocong bawang kecil Telepon dulu dia Tunggu ya teman-teman Disini teman-teman buat kehidupan lebih cocok Suami aku tuh dia gak suka rumah yang seperti apartemen menurut dia membosankan Kalau rumah yang seperti ini ya Dia bisa cocok tanam Bisa ngapain aja gitu Soalnya di dalam banyak perpohonan Singmei Ada orangnya Kemarin kita juga udah lihat rumah ini Suami aku suka Nanti teman-teman lihat ya Suka, komen suka ya Kalau komen suka, suka ya teman-teman Bila gak suka Lihat teman-teman Ini satu, dua, tiga pohon anggur Ini ada anggur kalau musim panas disini teman-teman Kalau satu, dua, tiga, empat, lima, enam Ada enam pohon yang gede-gede ya Itu pohon singmei Kalau pohon singmei itu bisa menghasilkan duit pertahunnya disini teman-teman Kalau satu pohon ini biasanya orang ngomong sama kami ya Bisa 20 juta penghasilannya Tapi kita gak tau ya Ini mulut orang ngomong gitu Jadi suami aku tuh pengen rumah yang seperti ini teman-teman Nanti kalau direnovasikan jadi cantik ini Ini luas tau gak tanahnya Jadi suami aku intinya apa? Tanah Karena dia kan gak punya ya Jadi dia pengen punya sendiri gitu Selagi kita hidup masih muda Dia pengen punya yang dia mau gitu Maka seperti ini dia mau tau gak Jadi hari ini kita lihat-lihat Bosnya yang punya rumah Maksudnya setuju gak sama harga yang kita kasih kemarin Karena kemarin kita udah kesini juga teman-teman Yuk kita lihat kesana yuk Suami aku jadi pikiran apa katanya teman-teman Rumahnya kan kosong disini Di depan sana bukan tanah pribadi orang ya Jadi dia mikir ya Kalau dipenuhin rumah ini Dibeli tanah di belakang itu gimana katanya Jadi dia lagi mikir-mikir ini tau gak Dia pengen penuh rumah ini tau gak sampai ke ujung sini Karena rumah ini dalamnya Ini tembok ini perbatasannya Di dalam ini orang yang punya rumah punya gitu Jadi suami aku lagi mikir yang di belakang Suami aku tuh orangnya Bukan kayak anak muda sekarang pikirannya teman-teman Mungkin karena dia umurnya juga lumayan ya Udah lumayan dewasa Jadi pikirannya lebih Ke orang tua pikirannya Nih liat Dia udah liatin surat rumahnya Nggak usah dikasih surat rumah Oke Tanya Ayo teman-teman Ya Nah dia lagi masak Sebenarnya rumah ini Amat tante tadi ya teman-teman Dia gak ditengguin Dia punya rumah juga disana Agak di ujung Jadi ini rumah dia Jadi pemberian rumah yang dia punya Dari bapaknya Jadi rumah yang ini Mau dijual sama dia Karena dia udah umur 70an Masuk yuk Assalamualaikum Nih Seperti ini rumahnya teman-teman Rumahnya yang gede Ruangannya ya Ruangannya hangat Di dalam sana ada ruangan juga Tapi aku Nggak usah liatin ya Kita liatin aja ini Ini ukuran rumahnya kecil 71 meter Tapi tanahnya ke depan Jadi totalnya semuanya 200 meter Sana juga Disana katanya tempat kantor Nggak tau kantor apa Nih Nih teman-teman Tempat barang-barang sama dia Tapi dulu katanya ini tempat kantor-kantoran Tapi kita nggak tau ya Jadi ini akan kita Beli teman-teman Kalau Kalau suami aku ya Dia suka seperti ini rumah Jadinya Aku sebagai isi Men setuju Apa yang dia mau gitu Yaudah Kita keluar lagi ya Teman-teman Dah liat kan Rumah seperti ini Ini yang dahulu punya loh teman-teman Lagi berjemur teman-teman Amal yang punya rumah Karena suami aku lagi menjemput temannya Waktu membeli rumah poce kan Itu teman suami aku Dia kan kantor Pembeli rumah dan penjual rumah gitu Jadi dia yang akan Membantu kita nanti Melihat rumah ini bagus Atau nggak cocok Nggak sama kitanya gitu Jadi kita lagi nunggu orang nih Sambil lo jemur Menurut teman-teman Gimana rumah ini Bagus nggak Karena suami aku suka Yang ada halaman tau nggak Jadi dia bisa bergerak sedikit kan Motong-motong rumput Atau motong pohon Ini bisa dipanen nanti Buahnya teman-teman Pohon-pohon ini Lela Udah datang Kita lihat ya Biar dia bantu kita lihat Kalau aku mau ngikut belakang Ayo teman-teman Kita balik ya Kata teman suami aku Katanya bagus tempatnya Rumahnya juga oke Jadi boleh dibeli katanya Jadinya kita sekarang balik Jadi ya siap-siapin lah Apa yang dibutuhkan Sama pembelian rumah ini Jadi kita punya rumah Sendiri dan tanah sendiri Teman-teman Nanti ya Satu tahun dua tahun lagi ya Nggak bakal ketemu rumah-rumah Seperti ini Ini unik dan berharga Halo teman-teman Aku udah di rumah Sekarang aku lagi di dapur Mau masak teman-teman Aku hari ini mau masak Sob daging dan kue tiaw Nanti malam ya Sore maksudnya ya Kita mau nunggu Aileen dan Hanci pulang sekarang Baru kita makan Hari ini sayur ya Lembut banget teman-teman Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kayu manis Bunga lawang dan jahe Kita tunggu dia matang Lalu kita masukin kentang dan wortel Sekarang kita mau menggiling bumbu kue tiaw Teman-teman Aku mau pakai ulekan Tidak mau pakai blender hari ini Karena apa? Karena ulekan itu lebih enak Menggilingnya rasa makanan kita itu Lebih enak pakai ulekan teman-teman Jadi aku menggunakan ini deh Kasih garam Kasih garam Ini ini kue tiawnya teman-teman yang basah Kenapa aku bikin kue tiaw lagi Karena suami aku kangen Dia tuh suka masakan Indonesia teman-teman Oh putih banget ya Ini enggak makananku cuci teman-teman Kita sobek-sobekin aja Pisain dia Ini makanan favorit suami aku teman-teman Karena setiap aku masak ini ya Dia enggak pernah bosan gitu Oke udah selesai Kita mulai memasak ya Tembak-tembak aku teman-teman Karena ada sisa telur sedikit kan Takut kena kotor baju tau Habis baju ya Mbak Dini Bok Jangan lupa Soren Ini Kepala Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Dia juga Jangan lupa kecap asin dan kecap ikan ya kecap manis saus kiram garam penyedap dan gula masuk nih sayur kita masuk wow wangi teman-teman wow ini wanginya menggoda aku teman-teman yang mantep ini wow mantep mantep teman-teman oke wah dagingnya udah empuk teman-teman kita masukin ini ya penyedap gula merica dan garam ada cengke dan kapulaga kita masak lagi ya kentang itu wah baunya wangi banget teman-teman ayo mari makan teman-teman cengke dan garam cengke dan garam cengke dan garam cengke dan garam udah dingin dia teman-teman kita masukin daun bawang dan daun seledri wah wangi banget kita icipin ya wah ini rasanya yang disuka sama suami aku mantap teman-teman Maman dah penuh dengan kasih sayang cinta oke wow ini banget video ya makan kue tiau kita hari ini kita berdua lagi ayo teman-teman mari makan sekarang ini makanan favorit bukan bilang favorit ya kesukaan dia lagi gitu lo kan icipin hari ini saya paling suka makan istri saya masa ini yang mana ini saya paling suka karena ini ya saya menikah sama istri saya karena dia dulu di restoran ya masa ini enak atau nggak setiap hari saya ke restoran makan setiap hari saya ke restoran makan sampai saya menikah sepertinya beberapa tahun ini ya setiap hari saya makan sama sobat ya hari ini wah saya enggak bisa sabar yang ini masakan nyelasannya masih sama ke mana enggak tanpa cinta dia kita cipin tuh wah kuri enak seperti dulu yang sama masih mudah ya dagingnya nggak makan coba ya ini dagingnya masih mudah atau untuk tua ya maksudnya maksudnya mudah nggak masih mudah teman-teman langsung daging-laging jadi dia yang paling kaku teman-teman yaudah kue tiau aku makan tuh eh kue tiau ya kue tiau ya wah ini kecil paham-paham makan ya hmm gimana rasa lo kong wangi wangi pedas manis ada ada udang pokoknya seperti Indonesia aku hidup sama habis sama rasanya seharitannya cocok sama saya hidup masakan Indonesia jadi apalagi ini enak yaudahlah makanlah makasih sayang masakan yang saya paling suka ya ayo teman-teman aku juga nggak mau ketinggalan sama suami aku makan aku juga akan makan ayo mari makan aku minum sop dulu lah ya sebelum tunggu ya lo kong ya kita kami satu berdua sopnya tangga mantep aku cinta makan daging teman-teman maaf ya ayo teman-teman aku suapin ya suapan pertama kuit teo-nya rasanya mak nyos mari makan ini bukan apa nama bukan kawai-kawai ya ini rasa enak banget ini makanan ini yang aku masak semua ini ya nggak bisa ngomong apa-apa mantep ini bukan memuji diri sendiri ya teman-teman tapi kenyataannya kayak gini makanannya yang hari ini ya ini nabah-teman bersama-teman ini buat kamu Malu kita makan dengan mama hari ini akan mencoba dengan mereka khairan ini membuat diierah ini membawa di bawah ini berasa makan dengan keusahaan menggantikan dengan keusahaan tidak ada keusahaan tidak ada keusahaan ketika ini memakasih ketika ini memakasih 16 lainài Selamat malik Selamat malik Enittому yang akan sunup N stopp sposób Jadi g��고 pandang pakai dana lalu Terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Ini adalah makanan yang terbaik Enak Masih yang terbaik 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 Vивается Makasih Om Kepala Terima kasih telah menonton! 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 Nanti kita renovasi ya! Tapi nunggu waktu teman-teman! Cari duit dulu! Sampai di sini lah! Yaudah teman-teman cukup sampai di sini videonya! Dan Assalamualaikum! Bye bye!